Intro 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 Hi everyone Welcome back to my youtube channel And today is speak up the phone So hari ini Tamunya siapa ya Tamunya ini Tamunya ini yang pertama kali ngajarin aku Cara bikin pompom Jadi dia berarti sekali cara menunjuk aku Namanya Kitty Warno Halo Oh iya Jadi Jadi hari ini Sebenernya sih kalo aku udah kenal Cuman mungkin banyak yang belum kenal dengan Kitty Manu Jadi kita akan kenalan dengan Kitty Manu Melalui Telefon Yuk kita tonton Kitty Diring Diring Halo Hi Kitty Hi Kitty Manu Ini Diana Welcome to take up the phone Hi aku mau diapa ini Aku mau wawancara kamu Oh oke Jadi Kitty Kitty itu siapa saya jelasin dong Aku siapa Iya Aku siapa Kitty Pekerjaan kamu apa sekarang Aku sekarang Apa ya bisa dibilang Mungkin crafter kali ya Crafter Nah ini aku suka banget dengan Kitty Karena jarang loh crafter Indonesia Ya mungkin sekarang belum banyak Terus ya udah jadi kerjaan aku setiap hari prakarya-prakarian Bebikinan Main-main aja gitu Jadi dengan crafting ini Hasil jadinya apa? Kayak kamu jual Atau kayak lebih ke workshop atau apa? Kalo aku sekarang Karena emang aku pengennya tuh ngajak orang-orang Biar semuanya pada suka prakarya Jadi aku membuka workshop Jadi ini sebagai sarana buat yang pada belum bisa Aku ajakin workshop Yang semua alat dan bahannya udah aku siapin Jadi tinggal dateng terus bikin-bikin bareng gitu Tapi ada ga yang hasilnya tuh yang kamu jual gitu? Itu emang kalo order aja Tapi aku ga menjual produk Tapi biasanya lebih ke Oh minta dekorin dong Eh iya Waktu aku launching buku 8825 volume 1 Yang dekorasi launching acaranya Kitty Waduh Terus Ketika aku launching 8825 volume 2 Buku kedua Yang launching acaraku Kitty Waduh Jadi intinya ordernya dateng terus dari 8825 Karena cocok Karena dia sama-sama sekeping Dan pom-pom Dan pom-pom Dan pom-pom Jadi crafter bikin workshop Terus orang suka order sesuatu ke kamu Dan terima dekorasi acara That's really nice Kadang-kadang suka kayak scrapbook gitu Oh scrapbook Ada yang suka ngerjain Pokoknya segala perimpilan yang emang prakarya-prakarian aja Oke Tapi aku denger kamu lagi doing something new juga? Iya Ya itu? Aku sekarang lagi main sama bunga-bungaan Maksudnya? Jadi aku ceritanya lagi mau buka satu toko bunga Terus nanti aku pengen membudayakan juga tuh selain prakarya Untuk orang lebih living with flowers Oke Jadi floris Tapi yang membedakannya? Jadi gini Kan kalo misalnya kamu biasanya suka dapet kiriman bunga gitu kan? Tapi kan biasanya Engga sih jarang Oh jarang? Ntar aku kirimin deh beneran deh Karena suami aku gak romantis Ya udah oke Aku akan hubungi suami kamu supaya memesankan bunga buat kamu Iya itu ide yang bagus Jadi kan biasanya bunga itu tuh udah cuma sebagai simbol ucapan Eh selamat ulang tahun kirim bunga, hari ibu kirim bunga gitu Kalo aku tuh lebih pengen membiasakan Eh bunga tuh cantik lo kalo ditaro di rumah Kamu kan juga perempuan pasti suka kan? Eh di ruang tamu ada bunga Eh di ruang makan ada bunga Suka banget Iya makanya jadi aku lebih pengen kayak gitu Jadi kalo dateng ke toko aku nanti Bisa beli bunganya satu-satu Gak harus yang rangka yang besar Oke Jadi maksudnya bisa campur Gue mau satu mawar ini Satu ini, satu ini tuh selalu di vase Vase nya dijual disitu? Dijual juga Jadi pokoknya biar kamu lebih terbiasa sama bunga aja Tokonya di? Ayo bisa di share Tokonya di Cipete Ini ya link Nama tokonya dan alamatnya Udah buka belum sih? Bulan depan Bulan depan Iya Berarti pas videonya tayang kayaknya udah buka Udah buka Tetang gitu Apalagi ya Terus selain itu ada something else Kan aku denger kamu bikin buku Iya tapi bukunya belum selesai Karena Karena Belum selesai aja Belum selesai Tapi direncanakan untuk selesai? Direncanakan tentunya Kapan tuh? Bulan depan juga Rencananya pengennya barengan sama tokonya Oke insya Allah Ameen Satu hal yang gue suka dari Kiti tuh Kiti tuh kayak selalu helpful Dia tuh bisa loh terima orderan dadakan Selalu Karena Diana tuh selalu dadakan Selalu Dia tuh bisa kayak kit Bisa kayak gini Terus kayak terakhir Dinda butuh banget bunga ya Iya paper flower buat ulang tahunnya Terus kayak super lain lain tuh udah pada gak bisa Katanya selalu dadah terus Kiti bisa Kiti tuh kayaknya passionate banget gitu sama crafting Nah kebetulan soalnya Apalagi kalo buat kamu sama Dinda Karena kan kalian sama-sama suka pink tuh Dan aku suka pinggan Jadi ngerdainnya tuh lebih semangat Gitu ya Jadi mungkin kalo ordernya waktu itu hitam Belum itu aku ngerdain Jahat Oke Kiti Terus sekarang kita mau main fishbowl ya Hmm Tau gak main fishbowl apa? Tau Kayaknya Sering nonton ya Aku kan Penonton sejati Dia takut ditanya-tanya Kenapa sih? Playing with flowers ini playing with questions Oh apakah pekerjaan favorit kamu? Pekerjaan favorit aku Biasanya sekarang ini Yang mana? Kan banyak Oh iya jadi kan dulu aku sebenernya Kerjanya tuh pernah kerja fashion Terus aku pernah jadi Eh tuh kerja fashion? Apa tuh? Aku dulu emang kayak stylist sama konsultan Tapi lebih buat ke brand gitu Serius? Iya Di mana kayak freelance? Iya tapi dulu pas base nya di Bali Wow aku baru tau loh itu dari Kiti Iya jadi aku dulu kerja kayak mungkin sekitar 9 tahunan Terus aku jadi manager band kayak 5 tahun gitu Boleh tau gak band apa? Band nya Max Apartment sama Lala Carmela Oh wow keren sekali Terus abis itu sekarang Craft-craftan ini tuh jadi pekerjaan favorit Tapi bahkan orang tuh sering bilang Kit ini dream job banget ya Bahkan aku gak pernah mimpin ini Kayak Emang dari hobi Sampai sekarang pun gak pernah tau jalurnya mau gimana Tapi menyenangkan dan kamu order terus Menyenangkan dan menghasilkan Emang kayak Aku sih belum pernah ke studionya Kiti Tapi aku denger dari orang-orang yang gak ke studionya Kiti Katanya studionya Kiti gila banget sih Ya karena nepi Kayak semua sisi tuh Apa sih barang-barang supply crafting tuh lengkap Semua pita, semua benang, semua sequin, semua glitter, semua apa Karena aku sukanya emang dari kecil banget Itu gila sih koleksi kamu Karena aku pernah liat fotonya Gimana Dinda Di Dinda Aku kayak gila ya koleksi Kiti banyak banget Parah kek Lebih keren daripada toko maju di maestik Jadi kalo belanja seharusnya gak kesitu Bisa, bisa mampir ke rumah aku kok Oke, pertanyaan kedua Apa lagi ya? Lagi ya Kualiti apa yang kamu cari dari seorang pria Aduh sorry Kiti udah punya pacarmu Single Hello Hello Aduh apa ya Aduh Aduh Kenapa? Aku langsung tegang Kepalukan kan 5W 1H kan What nya apa? What nya single Why? Why? Kenapa ya? Mungkin karena aku suka kerja aja Terus yang Lupa? Iya Suka kesenangan sendirian gitu Jadi yaudah Tapi kualitas apa yang dicari dari seorang pria Sabar aja sih Itu yang paling penting Karena aku anaknya agak gak peka ya Oh gitu? Iya Keliatan kan? Lumayan Kamu kalo di AADC kamu siapa? Ranga Oh my god Aku Ranga Oke Ya udah Aku cinta Ya ampun Tapi aku kan gak naksir kamu deh Tapi di film sih naksir Eh Gatuh Oke Oke lewat Itu artinya malas nunduk Itu bonus 1 Oke Kesalahan atau penyesalan terbesar dalam hidup? Ih aku anaknya gak pernah nyesel Serius Serius Aku kayak menanamkan itu gak boleh nyesel Gak boleh nyesel Soalnya kalo emang ada yang jelek Pasti bakal dapet yang bagus Jadi gak pernah nyesel Aduh bagus banget Beneran gak pernah nyesel Itu beneran Beneran? Itu hebat loh Tapi kamu nyesel gak kenal aku Belom kebetulan Oh gitu I like that Aku gak pernah nyesel Good 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 Tuh kan Di pick up the phone Kita selalu belajar hal baru Dan hal yang bagus dari Narasumber Dan hari ini aku belajar gitu Dari Kitimano Kalo gak jadi diri sendiri Pengennya jadi siapa? Aku jadi Si lumba-lumba Aku tuh aku mau jadi peri Aku suka banget peri Lo beneran mau jadi peri Beneran aku obses banget sama peri dari dulu Kamu tau hidup peri kayak apa? Kalo tau dari browsing dan buku-buku Tinkerbell Tinkerbell suka bikin-bikin juga Eh Tapi kan dia antagonis Tapi masa pengen jadi peri Kalo peri antagonis Jahat banget Peri kan baik Aku tuh kalo udah pake sayap Langsung bisa baik kok Oh gitu Tapi sayapnya Beli dulu di bari Kamu gak liat aja Sebetulnya Iya 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 Oke Aku menghargai keputusan kamu Ingin menjadi peri Walaupun Untuk aku itu agak membingungkan Ntar kamu akan mengerti pada waktunya Hahaha Serangga 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 jadi peri Hahaha Gimana sih? Nikola Samu Jadi peri Yaudah Kitty Udah ya kenalannya Kayaknya Audien sudah cukup kenal Seorang Kitty seperti apa Kitty itu adalah Ini diranggum ya Satu Kitty adalah cruster Dua Dia sekarang lagi merintis bisnis bunga Tiga Dia gak punya salam Empat Empat Dia ingin jadi peri Dan lima Kalau ADC Dia itu rangga Rangga Dan gue adalah Cinta Jahat Kamu jahat Jahat Bye Thank you Kitty Talk to you again Bye 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 Yeay Itulah obrolan gue dengan sisru Kitty Manu I hope you guys enjoy the whole video So if you like the video please show some love by liking Terus subscribe Terus follow Kitty Manu di social media link dia disini Atau disini Atau disini Yaudah Bye 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 Hi Welcome to my house And welcome to my youtube channel With me Diana Rikasari So today I'm gonna do a house tour But I'm not gonna take you around the house I'm gonna take you to my living room So it's actually a living room tour Come inside Bye